Pemirsa restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh perbankan saat mencapai 517 triliun rupiah lebih. Meski demikian, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia memastikan bahwa likuiditas perbankan di dalam negeri saat ini masih dalam kondisi yang aman. Restrukturisasi kredit merupakan salah satu program yang diusung pemerintah untuk menjaga perekonomian masyarakat, khususnya UMKM, dalam menghadapi pandemi COVID-19. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, hingga Mei 2020, total kredit yang telah direstrukturisasi perbankan mencapai 517,2 triliun rupiah dari 5,3 juta debitur. Sebagian besar dari jumlah tersebut, yakni 250,6 triliun, merupakan kredit dari 4,5 juta debitur UMKM. Sementara Rp266,5 triliun rupiah merupakan restrukturisasi kredit bagi 780 ribu debitur segmen non-UMKM. Selain itu, OJK juga akan menyoroti debitur-debitur yang secara kemampuan tidak lagi mampu membayar tagihan pokok dan bunga. Relaksasi yang diberikan oleh BI dan pemerintah diharapkan dapat meringankan beban sektor perbankan dalam menjaga likuiditas. Nanti bagi bank yang memang mengalami likuiditasnya mismatch, ya bisa menjual surat utangnya merepokan kepada Bank Indonesia yang jumlahnya cukup besar. Khusus bank yang apabila tidak bisa memenuhi sekuin skema yang likuiditas yang disiapkan Bank Indonesia, maka ada skema yang disiapkan terima kasih kepada Bementerian Keuangan, merupakan likuiditas yang tadi disebut Bementerian Keuangan dan Pak Prisya menyebutkan itu likuiditas darurat, yang disiapkan Bementerian Keuangan melalui bank peserta. Sementara itu Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio memastikan likuiditas perbankan di dalam negeri saat ini dalam kondisi yang aman. Menurut Peri, perbankan bisa memanfaatkan SBN yang dimiliki. Hingga kini, total SBN yang dimiliki perbankan mencapai 880 triliun rupiah lebih. 880 triliun ini, 886,0 triliun, di mana diantaranya sejumlah 520-an triliun itu bisa diripokan ke Bank Indonesia untuk pendanaan realisasi dunia usaha dan kredit sebelum nanti memerlukan penempatan dana dari pemerintah. Secara suruhan, sebagian besar bank itu bisa memenuhi dana likuiditas dari RIPO tadi, dan tentu saja penempatan dana dari pemerintah memang diperlukan mungkin bagi sejumlah bank. Bukan hanya dari sektor perbankan, proses restrukturisasi di perusahaan pembiayaan juga terus berlangsung. Data OJK per 31 Mei 2020 terdapat 75,08 triliun rupiah pembiayaan yang direstrukturisasi, yang ditujukan bagi 2,4 juta nasabah.